5 pria di kota Solo nekat mencuri kabel telkom di kawasan proyek flyover Purwosari, kecamatan Laweyan, Solo. Kelima pria itu sampai menyewa alat berat ekskavator untuk menggali kabel yang hendak dicuri. Kini kelima pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hal tersebut disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Surakarta, AKP Purbo Ajarwaskito pada Kamis 21 Mei 2020. 5 pelaku adalah AT dan AY, warga Kelurahan Purwosari, kecamatan Laweyan, serta IR, warga Kelurahan Gilingan, kecamatan Banjarsari. Ada juga RAP, warga Kelurahan Sangkerah, kecamatan Pasar Keliwon, dan RS, warga Kelurahan Semanggi, kecamatan Pasar Keliwon. Dikutip dari Tribun Solo.com, Jumat 22 Mei 2020, modus yang dilakukan 5 orang tersebut adalah berpura-pura menggali tanah di lokasi itu menggunakan ekskavator. Satu pelaku menyewa ekskavator dengan alasan untuk perbaikan saluran di depan SMA Batik 1 Solo selama 3 hingga 4 jam. Sehingga ekskavator diantar ke lokasi bersama operator pada Senin 11 Mei 2020 sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sampai lokasi ternyata ekskavator itu digunakan untuk melakukan pengerukan tanah. Kemudian pelaku mengambil kabel galian milik Telkom dengan memotong kabel-kabel itu menggunakan gergaji. Pelaku sudah berhasil mengambil 10 meter, ditaksir seharga 70 juta rupiah. Aksi ini terbongkar lantaran petugas kepolisian yang melakukan patroli di lapangan mengetahui penggalian itu. Setelah melakukan konfirmasi dengan pihak Telkom dan proyek, akhirnya terbongkarlah aksi pencurian kabel tersebut. Polisi mengamankan barang bukti berupa sebuah ekskavator PC 78 warna biru, sebuah gergaji besi, tali tambang, tinggis, dan kabel galian. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun pencara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!